Intro Nah saat ini saya sedang berada di checkpoint Bundaran Waru Jadi pada hari ini tanggal 8 Juni 2020 Nah ini merupakan hari terakhir penerapan PSBB atau pengatasan sosial berskala besar Surabaya Raya termasuk Gresik Sidoarjo Nah jadi untuk hari terakhir ini memang tidak jauh dari hari-hari sebelumnya Jadi ini berakhirnya PSBB jilid ketiga Yang nantinya keputusan pada besok akan dilanjutkan atau memang sudah ditiadakan PSBB jilid ketiga Nah untuk pantauan arusualitasnya sendiri terpantau cukup lancar Tidak ada penumpukan-penumpukan kendaraan atau kemacetan Terutama di area roda 4 yang kerap kali terjadi penumpukan-penumpukan kendaraan Nah untuk roda 2 juga demikian Nah jadi sudah Sudah terkoordinir Nah jadi menurut pantauan Tribu Jatim di lokasi memang untuk plat dari non L dan juga W Nah ini terpantau cukup sedikit Nah jadi untuk L dan W akan diarahkan menuju ke ruas kanan dari arah waru Sementara di ruas kiri akan diisi dengan plat L dan juga W Pak ini kan hari terakhir diberawakan PSBB Nah itu juga Pak diperpanjang Tidak Kenapa Pak alasannya? Bikin ruwet Bikin ruwet? Pertama bikin ruwet yang kedua masalah ekonomi Ekonomi unblock benar karena PSBB Terus sebaiknya gimana Pak? Sebaiknya new normal mungkin jadi solusi atau seperti Tapi sudah gak tau aturan new normal seperti apa Tapi kalau ekonomi begini terus Banyak pengangguran banyak orang gak bisa makan Namanya siapa Pak? Saya Irfan Berarti sebaiknya tidak cukup panjang ya Kembali normal seperti biasa gitu Yang penting kebersihan dan keisihan sama itu masker yang penting Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.